Anak naga, Bulim Hangyun, Jilid 19. Ciu Lan Mio tidak menyahut, dan langsung masuk menuju kamar Hiatmo. Kebetulan Hiatmo masih belum tidur. Eh Hiatmo terbelalak ketika melihat gadis itu memasuki kamarnya. Mau apa engkau kemari mau bercakap-cakap dengan kakek, sahut Ciu Lan Mio sambil duduk, oh Hiatmo tertegun. Mau bercakap-cakap tentang apa betulkah kakek ingin menguas airimba perselatan tanya Ciu Lan Mio mendadak. Kira-kira begitulah, sahut Hiatmo. Memangnya kenapa? Engkau tidak senang apabila kakek menguas airimba perselatan itu adalah urusan kakek, aku tidak mau mencampulinya, ujar Ciu Lan Mio dan menambahkan, Tapi, alangkah baiknya kakek jangan sembarangan membunuh orang, aku tidak senang itu, baik, Hiatmo mengangguk. Kakek tidak akan sembarangan membunuh orang, legakanlah hatimu dan Ciu Lan Mio melanjutkan. Kakek pun harus melarang mereka pergi menyerbu Kepang. Kenapa Hiatmo heran? Karena, wajah Ciu Lan Mio agak kemerah-merahan. Tio Han Leong berada di sana, oh siapa yang, memberitahukanmu Kuan Peahim. Belum lama ini dia bertemu Han Leong di markas Kepang, maka, aku mau ke sana menemuinya, engkau mau ke markas Kepang, engkau mau ke markas Kepang, mau ke sana menemuinya. Kapan sekarang? Sekarang Hiatmo terbelalak tidak bisa esok pagi sekarang sudah malam, tidak apa-apa, engkau, Hiatmo mengjeleng-gelengkan kepala. Baiklah engkau boleh pergi sekarang, tapi harus pulang kemari ya. Kakek wajah Ciu Lan Mio langsung berseri. Oh jangan diberitahukan kepada Kuan Peahim bahwa aku ke markas Kepang mencari Tio Han Leong Lan Mio Hiatmo menatapnya. Pemuda itu kelihatan amat tertarik kepadamu, tapi engkau, aku tidak tertarik kepadanya sahut Ciu Lan Mio. Kakek, aku pergi, ah 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 ah, Hiatmo menghela nafas panjang. Dia begitu mencintai Tio Han Leong, sedangkan Tio Han Leong telah mencintai Tan Giyok Chu. Itu, itu, apa yang akan terjadi kelak? Ah 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 ah, beberapa hari kemudian, Ciu Lan Mio sudah tiba di markas Kepang. Su Han Se, Ciu Hoat dan Coan Kang Ti yang lo serta Seng Hwe sama sekali tidak kenal gadis berpakaian merah itu maka kedatangannya membuat mereka terheran-heran. Tempat ini adalah markas Kepang tanya Ciu Lan Mio sambil menengok ke sana kemari. Betul, sahut Su Han Se siapa nona dan mau apa kemari namaku Ciu Lan Mio siapa engkau tanya Ciu Lan Mio sambil menatapnya. Aku bernama Su Han Se, ketua Kepang, sahut ketua Kepang itu dan memberitahukan, mereka adalah Ciu Hoat Ti yang lo, Coan Kang Ti yang lo dan Seng Hwe I, hai hai Ciu Lan Mio tertawa geli wajahmu cantik. Kenapa mau menjadi ketua Kepang berpakaian kempang camping tidak karuan? Kenapa tidak boleh berpakaian indah? Kalau aku menjadi ketua Kepang, para anggota harus berpakaian indah Nona Ciu, Su Han Se tersenyum. Kalau engkau menjadi ketuanya, Kepang tentu berubah nama, sebab para anggota harus berpakaian indah, betul, Ciu Lan Mio tertawa. Oh ya, aku kemari ingin mencari seseorang, dia pasti berada di sini Su Pang Ciu, tolong suruh dia keluar menemuiku Nona Ciu. Engkau ingin mencari siapa dia adalah pemuda tampan, baik hati, berkepanda yang tinggi dan lemah lembut, maksudmu Tio Han Leong betul, betul. Aku, aku sudah rindu sekali kepadanya, Su Pang Ciu, cepatlah suruh dia keluar menemuiku Nona Ciu. Su Hang Se mengjelenggelengkan kepala dia tidak berada di sini, sudah pergi jangan bohong, Su Pang Ciu. Ciu Lan Hio melotot. Aku akan mengamuk di sini lomarkas Kepang ini pasti hancur aku tidak bohong, Su Pang Ciu tersenyum. Untuk apa aku bohong kalau begitu, dia pergi ke mana tanya Ciu Lan Hio. Kalau tidak salah, dia pergi ke Gunung Butong, Su Pang Ciu memberitahukan. Ya ah ah keluh Ciu Lan Hio. Dari jauh aku kemari, tapi dia malah sudah pergi. Baik, aku juga akan pergi ke Lana. Walau engkau ke ujung langit, aku tetap menyusulmu, Nona Ciu, Su Pang Se terbelalak mendengar ucapannya. Engkau punya hubungan apa dengan Hon Leong kami kawan baik, jawab Ciu Lan Hio memberitahukan. Aku mencintainya, tapi dia mencintai Giyok Cu sedangkan Kuan Pekin mencintaiku, tapi aku tidak tertarik kepadanya, hanya mencintai Hon Leong. Akan tetapi, dia justru mencintai Giyok Cu, hubungan yang kacau balo itu membuat Su Hang Se dan lainnya saling memandang, bahkan Chi Hoat dan Gan Keng Ti yang lo menggaruk-garuk kepala karena tidak mengerti apa yang dikatakan gadis itu. Nona Ciu, kami tidak mengerti ujar Su. Hang Se kalian kot begitu goblok si sahut Ciu Lan Hio. Aku mencintai Hon Leong, tapi dia mencintai Giyok Cu. Ada seorang pemuda mencintaiku, tapi aku tidak mencintainya. Nah, begitu, Oh Oh Su Hang Se manggut-manggut. Apakah itu cinta yang berputar-putar? Tanya Chi Hoat yang lo sambil tertawa. Betul, Chi U Lan Hio manggut-manggut. Cinta yang berputar-putar sehingga pusing tujuh keliling maka, aku harus berangkat ke Gunung Butong. Bukankah diriku juga ikut berputar ke sana kemari? Hahaha dan Kang Ti yang lo tertawa gelap. Nona Ciu, engkau kocak juga tapi nasibku tidak begitu beruntung, ujar Ciu Lan Hio. Begitu bertemu pemuda tampan yang baik hati, dia justru sudah punya kekasih. Kalau aku tidak ingat dosa, aku pasti sudah membunuh kekasihnya yang bernama Giyok Cu itu, syukurlah kalau engkau masih ingat akan dosa ucap Coan Kang Ti yang lo. Kalau tidak, aku pun akan meracuni Han Leong biar dia mampus, setelah itu barulah aku bunuh diri kami akan berkumpul di alam baka. Engkau pasti celaka, ujar Ciu Hoa Ti yang lo sebab Han Leong pasti membuat perhitungan denganmu di sana ia Ciu Lan Hio mengangguk. Biarlah aku menderita, yang penting Han Leong hidup bahagia, itu baru benar, suk hang se-manggut-manggut. Cinta yang suci murni memang harus berkorban, baiklah, Ciu Lan Hio menghela nafas panjang. Biarlah aku berkorban demi Han Leong, sampai jumpa mendadak Ciu Lan Hio melesat pergi laksana kilat. Menyaksikan itu, suk hang se-manggut dan lainnya langsung terbelalak bukan main gumam Ciu Hoa Ti yang lo. Tak disangka gadis itu berkepandaian begitu tinggi, hahaha Coan Kang Ti yang lo tertawa. Kalau tadi dia mengamuk di sini, repotlah kita, yang paling repot bahkan Han Leong sahut suk hang se-sebab gadis itu kelihatan agak liar, tentunya akan merepotkan Han Leong, heran gumam seng HWI. Sebetulnya siapa gadis itu? Kepandainya juga amat tinggi, mudah-mudahan dia tidak akan menyusahkan Han Leong. Mengucap suk hang se-gadis itu pun tampak agak sesat Ciu Lan Hio terus melakukan perjalanan ke gunung Butong. Beberapa hari kemudian, dia sudah sampai di gunung tersebut. Ketika ia sedang mendaki, mendadak muncul beberapa orang, yang ternyata para murid Butong Pei. Nona seru salah seorang dari mereka. Harap berhenti Ciu Lan Hio segera berhenti, lalu memandang mereka dengan mata melotot, karena merasa tidak senang dihadang. Siapa kalian? Mau apa menghadangku tanyanya dengan ketus. Kami murid-murid Butong Pei, harap Nona memberitahukan nama dan ada keperluan apa kemari, namaku Ciu Lan Hio. Aku kemari ingin menemui seseorang, siapa orang itu Tio Han Leong, oh. Ada hubungan apa Nona dengan Tio Han Leong kami kawan baik, aku dari markas Kepang kata Supang Cu. Han Leong sudah kemari, maka aku kemari dia masih berada di sini. Kan sayang sekali murid Butong Pei itu menggeleng-gelengkan kepala saudara. Han Leong sudah berangkat ke kuil Siaw Lim Siai apa Ciu Lan Nimao terperangah dia, dia sudah berangkat ke kuil Siaw Lim Siai, ya murid Butong Pei itu mengangguk ya, ampun, Ciu Lan Nio langsung jatuh duduk di bawah pohon. Aduh Nona kenapa tanya murid Butong Pei itu dengan heran. Apa yang sakit kok aduh-aduhan aku dari markas Kepang, lalu kemari. Tapi, Han Leong justru telah berangkat ke kuil Siaw Lim Siai, Ciu Lan Nio menggeleng-gelengkan kepala. Biarlah, aku akan ke kuil Siaw Lim Siai, Nona tidak mau menemui guru kami tidak unsah, aku harus memburu waktu ke kuil Siaw Lim Siai, Nona murid Butong Pei itu memberitahukan. Kaum wanita dilarang masuk ke kuil Siaw Lim Siai, aku bukan wanita, melainkan anak gadis, sahut Ciu Lan Nio, kemudian mendadak melesat pergi dia bukan wanita, tapi anak gadis Guma Murid Butong Pei itu tidak mengerti apa bedanya wanita dengan anak gadis. Wanita sudah ada umur, sedangkan anak gadis masih muda, itulah bedanya, sahut yang lain sambil tertawa. Ayoh, kita harus memberitahukan kepada guru Ciu Lan Nio terus melakukan perjalanan menuju kuil Siaw Lim Siai ketika memasuki sebuah rimba, mendadak muncul belasan orang bertampang seram. Hahaha salah seorang dari mereka tertawa gelak Nona manis, tak disangka engkau muncul di sini sangguh beruntung kami siapa kalian bentak Ciu Lan Nio dengan melotot. Kami semua perampok aku pemimpin mereka sahut orang itu sambil tertawa-tawa. Oh Ciu Lan Nio tersenyum. Jadi kalian golongan hitang ya pemimpin perampok itu menganggu kalau begitu, cepatlah kalian bersujud di hadapanku ujar Ciu Lan Nio. Sebab aku moyang para perampok hahaha pemimpin perampok itu tertawa. Sungguh menyenangkan kalau begitu, kita justru harus bersenang-senang pokoknya asik sekali, Nona pasti akan merasa puas kalian sungguh kurang ajar Ciu Lan Nio melotot. Kue Inlo dan Si Mo masih tidak berani bersikap kurang ajar terhadapku, sebaliknya kalian, Nona kenal ketua dan wakil ketua kami tanya pemimpin perampok itu sambil menetapnya. Yahaha pemimpin perampok itu tertawa. Ternyata Nona tukang membual bagaimana mungkin Nona kenal ketua dan wakil ketua kami? Ayolah mari kita bersenang-senang pelakak-pelakak dua kali tamparan keras mendarat di pipi pemimpin perampok itu. Aduh jeriknya kesakitan. Engkau, engkau berani tampar aku kalau engkau masih kurang ajar, aku pasti cabut nyawamu bentak Ciu Lan Nio sambil menudinya. Engkau jangan coba-coba kurang ajar lagi engkau, pemimpin perampok itu tampak gusar sekali, bahkan langsung menyerangnya. Ciu Lan Nio berkelit, kemudian mengayunkan kakinya untuk menendang selangkangan kaki pemimpin perampok itu. Aduh jerik pemimpin perampok itu sambil mendekat itunya. Sakit sekali aduh, HMM dengus Ciu Lan Nio dingin, lalu melesat pergi. Aduh pemimpin perampok itu masih terus merintih kesakitan, salah seorang anak buahnya mendekatinya. Kalau tidak salah, gadis itu adalah cucu Hiatmo, yang baru tiba di Tionggoan, goblok pemimpin perampok itu langsung menamparnya. Kenapa engkau tidak bilang dari tadi aku baru ingat sekarang, ayoh mari kita pergi dasar lagi sial. Sementara itu, Ciu Lan Nio terus melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian gadis itu sudah memasuki Provinsi Holland, dan keesokan harinya sudah tiba di gunung Siau Sip San Ciu Lan Nio melewati sebuah jalan gunung, setelah itu melihat sebuah kuil yang amat besar berdiri di hadapannya, yaitu kuil Siau Lim Siai terbelalak ia ketika menyaksikan kuil tersebut. Wanita dilarang memasuki kuil Siau Lim Siai gumamnya, kemudian tertawa kecil. Aku justru ingin memasuki kuil Siau Lim Siai ini ketika Ciu Lan Nio melangkah memasuki pekarangan kuil, tiba-tiba muncul beberapa huwa Sioh menghadangnya. Nona, cepatlah berhenti seru salah seorang huwa Sioh. Lo Ciu Lan Nio menatap mereka satu persatu seraya bertanya dengan suara merdu. Kenapa aku harus berhenti karena, kaum wanita dilarang masuk, kaum wanita dilarang masuk. Ya kalau begitu, aku boleh masuk sebab aku bukan wanita, melainkan seorang gadis wanita dan gadis sama saja. Pokoknya Nona tidak boleh masuk hei huwa Sioh muda Ciu Lan Nioh tersenyum. Pernahkah engkau bersama kaum wanita atau anak gadis tanyanya? Omi Tohut ucap huwa Sioh itu. Nona berdosa sekali berkata begitu terhadapku, Omi Tohut, hai hai hei Ciu Lan Nioh tertawa cekikikan. Karena engkau tidak pernah bersama kaum wanita dan anak gadis, maka engkau tidak dapat membedakannya, Omi Tohut ucap huwa Sioh itu harap Nona jangan masuk sebab kalau Nona masuk. Kongbun Tioh pasti akan marah besar biar dia marah besar, aku tidak peduli sahut Ciu Lan Nioh sambil melangkahkan kakinya. Namun, ketika sebelah kakinya baru mau menginjak ke dalam pintu kuil, mendadak terdengar bentakan keras berhenti Ciu Lan Nioh terperanjat, sehingga membuatnya meloncat ke dalam. Di saat bersamaan, muncullah dua padri tua, yang tidak lain adalah Kongbun Hang Tioh dan Kongti Seng Ceng. Omi Tohut ucap Kongbun Hang Tioh tadi aku menyuruhmu berhenti, tapi kenapa engkau malah meloncat ke dalam padri tua sahut Ciu Lan Nioh? Suara bentakanmu sangat mengejutkan, sehingga aku meloncat ke dalam tanpa sadar, itu kesalahan padri tua bukan kesalahanku, maka padri tua jangan marah-marah Omi Tohut Kongbun Hang Tioh menatapnya tajam. Nona, mulutmu sungguh lihai oh, ya Ciu Lan Nioh tersenyum. Nona, tanya Kongti Seng Ceng. Siapa engkau dan mau apa engkau kemari aku bernama Ciu Lan Nioh? Aku kemari bukan mau sembah yang, melainkan ingin menemui seseorang. Padri tua, engkau jangan mengatakan orang itu tidak ada lho Nona Ciu, engkau kemari mau mencari siapa? Di sini cuma ada Huas Hio, buat apa aku mencari Huas Hio? Aku kemari ingin bertemu seorang pemuda, yang bernama Tio Han Leong. Omi Tohut Nona mempunyai hubungan apa dengan dia? Tanya Kongbun Hang Tioh Ciu Lan Nima melotot. Padri tua, kenapa engkau usil? Itu urusanku. Padri tua tidak usah tahu. Nona Kongbun Hang Tioh tersenyum. Aku ketua di sini, dia adalah Kongti Seng Ceng. Sute aku, aku tidak menanyakan itu, aku kemari hanya ingin bertemu Han Leong. Aku pergi ke markas Kepang, Su Pangcu bilang dia berangkat ke Gunung Butoh. Aku menyusul ke sana, tapi dia sudah berangkat kemari. Kongbun Hang Tioh, jangan bilang dia sudah pergi ya aku, aku bisa pingsan nih. Han Leong justru telah pergi ujar Kongbun Hang Tioh. Apa mulut Ciu Lan Nimao terngangal lebar, kemudian terhuyung-huyung ke belakang dan jatuh duduk di kursi. Kongbun Hang Tioh, betulkah Han Leong sudah pergi Omi Tohut Sahut Kongbun Hang Tioh? Aku tidak bodong, dia memang sudah meninggalkan kubil ini, ah-ah-ah-ah, keluh Ciu Lan Nioh. Aku, aku pingsan nih, Kongbun Hang Tioh dan Kongti Seng Ceng saling memandang, kemudian mereka menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Kongbun Hang Tioh tegur Ciu Lan Nioh. Aku sudah mau pingsan, kenapa engkau diam saja apa yang harus kami lakukan? Tanya Kongbun Hang Tioh tolong ambilkan teh atau air putih, Omi Tohut itu haos, bukan mau pingsan, ujar Kongbun Hang Tioh sambil tersenyum. Kongti Seng Ceng sebera mengambil secangkir teh, lalu diberikan kepada Ciu Lan Nioh. Gadis itu menerimanya lalu diteguknya sampai habis. Omi Tohut tanya Kongti Seng Ceng. Mau ditambah lagi tehnya terima kasih, tidak usah Ciu Lan Nioh menggelengkan kepala, kemudian menghela nafas panjang. Ah-ah-ah-ah kenapa begini sih seperti men kejar-kejaran. Lalu sekarang aku harus kemana mencarinya? Oh ya Kongbun Hang Tioh, dia bilang mau pergi kemana dia tidak bilang apa-apa. Jadi kami tidak tahu dia pergi kemana. Sahut Kongbun Hang Tioh nona Ciu Kongti Seng Ceng menatapnya seraya bertanya, sebetulnya engkau mempunyai hubungan apa dengan Hong Liyong kami kawan baik Ciu Lan Nioh memberitahukan dengan wajah murung. Aku mencintainya, tapi dia malah mencintai Giyo acu aku. Aku, Omi Tohut ucap Kongbun Hang Tioh lautan cinta penuh derita, janganlah membiarkan dirimu tenggelam dalam lautan cinta, Kongbun Hang Tioh, aku justru sudah tenggelam, maka biarlah diriku terus menderita, tapi merasa puas akan cinta itu, Sahut Ciu Lan Nioh. Itu lebih baik daripada metuk lelap dia, kan Kongbun Hang Tioh dan Kongti Seng Ceng saling memandang, jawaban itu membuat kedua padri tua tersebut terbengang-bengong. Kenapa melamun Ciu Lan Nioh memandang mereka? Omi Tohut sahut Kongbun Hang Tioh kami memang kebingungan akan jawabannya tadi, maka kami melamun, Hai 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 Ciu Lan Nioh tertawa, tapi kemudian menghala nafas panjang. Kongbun Hang Tioh, kira-kira aku harus kemana mencari Han Liyong? Omi Tohut Kongbun Hang Tioh menggelengkan kepala. Kami sama sekali tidak tahu, yaaah keluh Ciu Lan Nioh. Sampai di sini kehilangan jejaknya, aku, aku harus kemana lebih baik kembali ke tempat tinggalmu dulu. Mudah-mudahan Han Liyong akan muncul di sana ujar Kongti Seng Ceng. Betul, betul, wajah Ciu Lan Nioh langsung berseri. Siapa tahu Han Liyong akan ke sana mencariku. Terima kasih padri tua, aku mohon pamit, mudah-mudahan engkau bertemu Han Liyong namun mengenai cinta, janganlah terlampau dipaksa, sebab kalau dipaksa menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan, ucap Kongbun Hang Tioh. Aku ingat itu, Kongbun Hang Tioh permisi Ciu Lan Hioh meninggalkan Kuyut Siaw Lin Si Yeh, tujuannya pulang ke Pek, yung kok Kongbun Hang Tioh dan Kongti Seng Ceng saling memandang, lalu menghela nafas panjang. Oni Tohuk mudah-mudahan gadis itu tidak menimbulkan masalah bagi Han Liyong. Bab 38 Hal Yang Tak Terduga Tio Han Liyong telah tiba di Kota Raja. Namun ia tidak menikmati keindahan Kota Raja, melainkan langsung menuju istana, sampai di depan istana, beberapa pengawal segera menghadangnya. Maaf ucap Tio Han Liyong. Paman-Paman, aku ingin bertemu Ciu An Lok tolong beritahukan kepadanya, bahwa aku sudah kemari Ciu An Lok para pengawal itu tercengang. Tio Han Liyong segera memperlihatkan Giyok berukir sepasang naga pemberian An Lok Kong Cu. Ciu An Lok memberikan ini kepadaku, haaah para pengawal itu terkejut ketika melihat tanda pengenalan Lok Kong Cu itu, dan mereka langsung memberi hormat silakan masuk terima kasih, ucap Tio Han Liyong sambil melangkah ke dalam di saat bersamaan, muncul Tan Bun Hyong. Begitu melihat Tio Han Liyong, wakil pemimpin pengawal istana itu langsung terbelalak saudara Tio, oh engkau berada di sini Tio Han Liyong girang sekali Ciu An Lok berada di mana saudara Tio tunggu sebentar di sini, aku akan ke dalam memberitahukan kepadanya terima kasih, ucap Tio Han Liyong. Tan Bun Hyong bergegas-gegas ke dalam, namun tak lama kemudian sudah kembali lagi. Saudara Tio, mari ikut aku ke dalam ujarnya sambil tersenyum. Ciu An Lok gembira sekali atas kedatangan saudara Tio Han Liyong manggut-manggut, lalu ikut Tan Bun Hyong ke dalam keindahan istana itu membuat Tio Han Liyong kagum sekali, apalagi ketika memasuki pekarangan istanaan kakak Han Liyong. Dan kakak Han Liyong terdengar suara merdu. Adik An Lok sahut Tio Han Liyong yang melihat An Lok Kong Cu berlari-lari menghampirinya kakak Han Liyong An Lok Kong Cu mendekat di dadanya. Adik An Lok Tio Han Liyong membelainya. Menyaksikan kejadian itu. Tan Bun Hyong segera meninggalkan tempat tersebut, namun justru muncul Lan Lan, daya yang pribadi An Lok Kong Cu. Asyik seru Lan Lan menggoda An Lok Kong Cu. Lan Lan An Lok Kong Cu melotot. Cepat-cepat ia melepaskan dekapannya dengan wajah memerah. Oh oh Lan Lan manggut-manggut. Cuan Muda Tio, memang tampan sekali Lan Lan bentak An Lok Kong Cu. Jangan omong sembarangan, tutup mulutmu gara-gara ada Cuan Muda Tio di sini, maka menjadi begitu galak, ujar Lan Lan sambil tertawa. Hai hai hai, kakak Han Liyong An Lok Kong Cu memberitahukan. Dia pelayanku, agak nakal, tidak apa-apa, Tio Han Liyong tersenyum. Adik An Lok, aku tidak ingkar janjikan kakak Han Liyong ucapan Lok Kong Cu dengan suara rendah terima kasih atas kedatanganmu. Terima kasih, adik An Lok, tidak usah mengucapkan terima kasih. Tio Han Liyong menatapnya lembut. Aku berjanji akan kemari, maka harus kemari. Kalau tidak, bukankah aku akan disambar petir kakak Han Liyong? An Lok Kong Cu tersenyum, oh ya, bagaimana keadaan di sini? Lebih indah daripada di Pek Ko Alou, kan benar, Tio Han Liyong mengangguk. Ketika berada di Pek Ko Alou, pantas engkau mengatakan keindahan di sana tidak dapat dibandingkan dengan keindahan di sini. Kini aku baru percaya, engkau menyukai tempat ini ya, Kalau begitu, ujar An Lok Kong Cu malu-malu. Engkau boleh tinggal di sini, itu tidak mungkin, Tio Han Liyong menggeleng-gelengkan kepala. Sebab masih banyak urusan yang harus ku selesaikan, oh ya, engkau sudah kekuil Siau Lim siya aku justru dari sana, ujar Tio Han Liyong. Tentang hiatmu itu sudah ku sampaikan kepada Ketua Siau Lim Tei, kakak Han Liyong. An Lok Kong Cu menatapnya seraya berkata, Apabila aku pernah membohongimu, apakah engkau akan gusar kepadaku? Adik An Lok Tio Han Liyong tersenyum. Setauku, engkau tidak pernah membohongiku. Kalau aku pernah membohongimu, engkau, engkau akan marah kepadaku? Tanya An Lok Kong Cu lagi. Aku tidak akan marah, jawab Tio Han Liyong sungguh-sungguh. Kakak Han Liyong, engkau baik sekali, An Lok Kong Cu menatapnya lembut sekali. Tunggu di sini sebentar, aku mau ke dalam ya, Tio Han Liyong mengangguk, lalu duduk di dekat taman bunga sambil menikmati keindahan bunga yang beraneka warna. Berselang beberapa saat kemudian, An Lok Kong Cu berjalan lemah gemulai bersama lan-lan mendekatinya. Tio Han Liyong terbelalak ketika melihat An Lok Kong Cu lah sama sekali tidak tahu bahwa itu Cu An Lok yang dikenalnya. Kakak Han Liyong, panggilan Lok Kong Cu dengan suara rendah dan sikap malu-malu. Eh Tio Han Liyong tersentak, karena mengenali huara itu. Nona, siapa? Maaf, aku sedang menunggu adik An Lok Hai Hai Hei Lan Lan tertawa geli. Hai 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 Kakak Han Liyong An Lok Kong Cu tersenyum. Engkau sudah tidak mengenaliku lagi Nona, Tio Han Liyong terperangah suaramu mirip suara adik An Lok, tapi dia anak lelaki, sedangkan Nona anak gadis. Oh ya, apakah kalian saudara kembar sebab Nona sungguh mirip adik An Lok? Kakak Han Liyong, An Lok Kong Cu duduk di hadapannya dengan wajah ditundukan dalam-dalam. Aku Aku Jun An Lok maaf, aku tidak berterus terang kepadamu, bahwa sesungguhnya aku anak gadis, haaah mulut Tio Han Liyong ternganga lebar. Aku, Engkau, Hai 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 Lan Lan tertawa, lalu meninggalkan mereka seraya berkata. Lebih baik aku pergi daripada mengganggu di sini. Kalian akan bertambah asik kan Lan Lan, An Lok Kong Cu melotot. Adik An Lok Tio Han Liyong menatapnya dengan matel, tak berkedip jadi engkau anak gadis ya An Lok Kong Cu menganggup ya, ampun Tio Han Liyong menepuk keningnya sendiri selama itu kita selalu tidur sekamar, bahkan aku juga pernah memegang tangan dan membelai muaduh itu, tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak marah, ujar An Lok Kong Cu setengah berbisik, tapi aku justru marah kepada diriku sendiri Tio Han Liyong tampak marah-marah terhadap dirinya sendiri. Lo An Lok Kong Cu heran. Kenapa-kenapa aku begitu goblok sahut Tio Han Liyong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Di saat engkau mendekap di dadaku, aku sudah merasakan kelainan pada dadamu, namun aku sama sekali tidak mencurigai mu, kakak Han Liyong ujar An Lok Kong Cu agak kemerah-merahan, itu dikarenakan engkau berhati polos, maka tidak banyak bercuriga terhadap orang lain, engkau, Tio Han Liyong menatapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Engkau sungguh, nakal kakak Han Liyong An Lok Kong Cu tersenyum. Engkau tidak marahkan sesungguhnya, aku ingin menjewer telingamu tapi, engkau anak gadis, tidak pantas aku menjewer telingamu tidak apa-apa. Aku senang kok lo. Kok senang sebab, An Lok Kong Cu menundukkan kepala jawaranmu pasti penuh dengan perasaan, yah, ampun Tio Han Liyong menghela nafas, kemudian berkata, pantas di saat kita bersama, engkau sering cemberut dan membanting-banting kaki, ternyata engkau anak gadis, oh ya cu An Lok adalah nama aslimu nama ku cu Aye Cheng, An Lok Kong Cu memberitahukan dengan suara lembut. An Lok adalah gelarku, engkau punya gelar Tio Han Ong Heran. Yah, karena, aku An Lok Kong Cu, maka tinggi di istana ini engkau adalah An Lok Kong Cu, si cu nama Aye Cheng, gumam Tio Han Liyong dan kemudian tersenta engkau, engkau putri kaisar Cugo Anci yang ya engkau, Tio Han Liyong melotot, tapi setelah itu ia malah menghela nafas panjang dan berkata, engkau gadis yang baik, aku tidak mempersalahkanmu, tapi aku justru telah memarahi ayahku, An Lok Kong Cu memberitahukan. Ayahku amat menyesal atas perbuatannya itu, menyesal Tio Han Liyong lampak gusar. Ayahku terluka, bahkan wajah ayah dan ibu rusak berat gara-gara perbuatan ayahmu. Kini, ayahmu bilang menyesal kakak Han Liyong An Lok Kong Cu menggeleng-gelengkan kepala. Ayahku memang mengutus para Dalai Lama, Liu Yikiong dan puluhan pengawal istana ke pulau Hang Huang Tu, sesungguhnya ayahku bermaksud menjemput kedua orang tuamu ke istana, omong kosong potong Tio Han Liyong. Buktinya para bija Lai Lama membunuh bibi Cijak dan melukai ayahku, kakak Han Liyong, aku justru masih merasa heran kenapa para Dalai Lama itu membunuh bibi Cijak dan melukai ayahmu, tidak usah heran, itu pasti perintah dari ayahmu, sahuti Yohan Liyong dengan wajah merah padam. Tidak bantah An Lok Kong Cu. Ayahku tidak memberi perintah itu kakak Han Liyong, percayalah ayahmu begitu licik, tentunya bisa membohongimu. Tapi, aku tetap tidak akan menyalahkanmu, kakak Han Liyong An Lok Kong Cu memberitahukan. Ayahku bersedia minta maaf kepadamu, apat Tio Han Liyong tertegun. Ayahmu seorang kaisar, mau minta maaf kepadaku pertanda ayahku sungguh-sungguh menyesal atas perbuatannya yang sudah-sudah terhadap ayahmu. Ayahku sudah berpesan, kalau engkau kemari, aku harus membawamu menemuinya, aku, jangan menolak kakak Han Liyong adik An Lok, Tio Han Liyong menghela nafas panjang. Baiklah karena memandangmu kamu, aku bersedia menemui ayahmu. Terima kasih, kakak Han Liyong, engkau, engkau baik sekali padaku, ucapan Lok Kong Cu sambil tersenyum manis. Kalau aku membunuh ayahmu, tentu engkau tidak akan bilang aku baik lagi, kan aku yakin engkau tidak akan membunuh ayahku, adik An Lok, jangan terlampau yakin itu, kakak Han Liyong, aku tahu jelas bagaimana hatimu. Maka aku yakin terhadapmu, ujar An Lok Kong Cu. Ayoh, mari ikut aku ke istana ayahku. Tio Han Liyong mengangguk, lalu mengikuti An Lok Kong Cu pergi menemui Cugoan Chiang dengan hati agak berdebar-debar. An Lok Kong Cu mengajak Tio Han Liyong ke ruang istirahat yang di dalam istana Cugoan Chiang. Di sana tampak berdiri beberapa orang, yaitu Li Weikong, An Bun Hyong, Li Siye Beng dan Yow Yeheng sedangkan Cugoan Chiang duduk di kursi berukir sepasang naga. Hormat Ananda kepada ayahanda ucapan Lok Kong Cu sambil memberi hormat Tio Han Liyong juga memberi hormat, namun tidak mengucapkan apapun. Cugoan Chiang terus memandang Tio Han Liyong di Eng Aen penuh perhatian, kemudian manggut-manggut seraya bertanya, Engkau adalah Tio Han Liyong, putra kesayangan Tio Bukia, Tio Han Liyong mengangguk, lalu menatap Cugoan Chiang dengan tajam sekali. Hati Cugoan Chiang tersentak, sebab sepasang metal, Tio Han Liyong memancarkan cahaya yang begitu terang. Namun Cugoan Chiang juga bergirang dalam hati, sebab cahaya yang terang itu pertanda pemuda tersebut berhati polos dan jujur. Hahaha Cugoan Chiang tertawa getak kalian duduklah terima kasih. Ayahanda, ucapan Lok Kong Cu sekaligus menarik Tio Han Liyong duduk. Han Liyong Cugoan Chiang memandangnya seraya berkata, Walau aku seorang kaisar tetap minta maaf kepadamu, karena pernah berupaya membunuh ayahmu, kini kedua orang tuaku masih hidup segar bugar di pulau Hang Hwang Chu, maka aku tidak begitu mempermasalahkan itu, sahut Tio Han Liyong. Kakak Han Liyong wajah An Lok Kong Cu langsung berseri terus terang. Ujar Tio Han Liyong sungguh-sungguh adik An Lok berhati Beyo itu baik dan lembut, aku tidak tega menyakiti hatinya cuma demi menuntut balas, aku punya perasaan dan nurani. Tapi, kenapa para dalai lama begitu tega membunuh bibi Ciciak melukai ayah bahkan juga wajah ayah dan ibuku rusak berat karenanya Han Liyong Cugoan Chiang menghela nafas panjang. Sesungguhnya aku mengutus mereka untuk menjemput kedua orang tuamu. Kalau engkau tidak percaya, silakan bertanya kepada orang itu Cugoan Chiang menunjuk Liwia Kiong. Tio Han Liyong segera memandangnya dan mendadak keningnya berkerut. Aku ingat, orang itu dan para dalai lama yang menyerbu ke pulau Hang Hwang Chu, ujar Tio Han Liyong. Tidak salah, sahut Liwia Kiong. Tio Siow Hiap masih ingat kepadaku, namaku Liwia Kiong, pemimpin pengawal istana, Heto Meter Dengus Tio Han Liyong, jelaskan kejadian belasan tahun itu. Aku harap Paman Li tidak membohongiku belasan tahun lalu. Memang benar yang mulia mengutus kami ke pulau Hang Hwang Chu, tapi tidak perintahkan kami membunuh, melainkan hanya menjemput saja. Liwia Kiong menjelaskan. Bibimu mati karena pertarungan, tapi aku justru tak menyangka, sembilan dalai lama itu menghendaki kitab pusaka Kiu Im dan Kiu Yang Chin Keng. Mereka memaksa ayahmu harus menyerahkan kedua kitab pusaka tersebut, akhirnya terjadilah pertarungan. Jadi, itu bukan atas perintah yang mulia. Kalau Yang Mulia ingin membunuh kedua orang tuamu, bukankah aku dan para dalai lama itu masih bisa kembali ke pulau Hang Hwang Chu? Buktinya tidak ya, kan baik, aku percaya. Lalu di mana sembilan dalai lama itu tanya Tio Han Liyong? Sudah pulang ke Tibet, sahup Tan Lok Kong Chu. Kok engkau tahu Tio Han Liyong heran? Kakak Han Liyong, An Lok Kong Chu memberitahukan. Sembilan dalai lama itu adalah guru-guruku, oh 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 pantas kepandayanmu begitu tinggi Tio Han Liyong manggut-manggut. Adik Tan Lok, kalau aku ingin menuntut balas kepada guru-gurumu itu, apakah engkau akan menghalangiku? Aku pasti menghalangimu, sahup Tan Lok Kong Chu dengan tegas. Adik Tan Lok, Tio Han Liyong mengerutkan kening. Engkau, kakak Han Liyong, aku menghalangimu demi keselamatanmu, An Lok Kong Chu memberitahukan. Kepandayan yang engkau miliki sekarang, masih tidak dapat melawan guru-guruku itu, terima kasih atas perhatianmu. Adik Tan Lok, ucap Tio Han Liyong. Tapi kelakalau kepandayanku sudah tinggi sekali? Kakak Han Liyong An Lok Kong Chu tersenyum, itu urusan pribadi kalian, aku tidak mau turut campur. Tapi aku ingatkan, sebelum engkau berkepandayan tinggi sekali, janganlah coba-coba mencari mereka ya, Tio Han Liyong manggut-manggut. Cugo An Chi yang terus mendengarkan, kemudian memberi isyarat kepada Li Wie Kiong dan lainnya untuk meninggalkan ruang itu. Yang mulia, Li Wie Kiong tampak ragu. Kalian boleh meninggalkan ruang ini, ujaran Lok Kong Chu dan menambahkan sambil tersenyum. Kalau kakak Han Liyong ingin membunuh ayahku, kalian semua pun tidak akan bisa berbuat apa-apa baik. Li Wie Kiong mengangguk yang mulia, kami mohon diri silakan sahut Cugo An Chi yang. Li Wie Kiong dan lainnya searah keluar ruang itu, sehingga kini cuma tinggal Cugo An Chi yang, An Lok Kong Chu dan Tio Han Liyong. Han Liyong, aku amat berterima kasih sekali kepadamu, ucap Cugo An Chi yang. Ketika putriku pergi pesiar, engkau yang melindunginya, sama-sama, Tio Han Liyong menggeleng-gelengkan kepala. Selama itu aku tidak tahu kalau adik An Lok anak A'adis, bahkan juga tidak tahu kalau dia adalah An Lok Kong Chu, sekarang engkau sudah tahu kan Cugo An Chi yang tersenyum. Ketika menginap, kalian tidur sekamar hiaya, Tio Han Liyong mengangguk dengan wajah agak merah tapi aku tidur di kursi. Adik An Lok tidur di ranjang, selalu begitu Cugo An Chi yang kurang percaya. Ya, Tio Han Liyong mengangguk kakak Han Liyong memang selalu tidur di kursi, aku yang tak tahu diri tidur di ranjang. Ujar An Lok Kong Chu Han Liyong, tanya Cugo An Chi yang mendadak seandainya engkau tahu An Lok adalah seorang gadis, bagaimana engkau aku pasti tidak berani sekamar dengan dia, sahut Tio Han Liyong dengan sungguh-sungguh dan menambahkan. Juga tidak berani membelainya, oh Cugo An Chi yang tertawa. Jadi engkau pernah membelainya, ya Tio Han Liyong memberitahukan dengan jujur. Ketika dia mendekap di dadaku, maka aku pun membelainya. Justru aku merasa ada kelainan pada dadanya di saat dia mendekap di dadaku, tapi, aku tidak bercuriga bahwa dia anak gadis, hahaha Cugo An Chi yang tertawa gelak ayahmu berjiwa besar, maka aku pun harus menjadi kaisar yang baik, adil dan bijaksana. Harus pula memperhatikan nasib rakyat, agar rakyat bisa hidup makmur. Tapi tentunya masih banyak pembesar korup yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, seperti apa yang kalian alami di kota Tiang Chi, bukankah pembesar kota itu berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat katanya dengan serius. Adik An Lok telah menghukum pembesar Li itu, Tio Han Liyong memberitahukan sambil tersenyum geli akan kejadian itu. Begitu pula An Lok Kong Chu, putri itu pun tertawa geli, hai 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 aku menyuruh pembesar Li dan para hartawan itu berlutut, sungguh lucu sekali NGMM Cugo An Chi yang manggut-manggut. Oleh karena itu, aku ingin mohon bantuanmu, mohon bantuanku Tio Han Liyong tertegun. Apa yang dapatku bantu engkau akan kuangkat sebagai petugas rahasiaku, sahut Cugo An Chi yang sungguh-sungguh engkau berhak menghukum pembesar yang manapun, kalau pembesar itu melakukan tindak korup atau menindas rakyat. Aku percayakan tugas ini padamu, Yang Mulia, Kakak Han Liyong, jangan menolak ujaran Lok Kong Chu cepat, itu demi rakyat, juga merupakan tugas mulia bagimu, adik An Lok, aku, aku tidak mau terikat. Lagi pula, aku tidak mau menjadi pejabat tinggi istana, Tio Han Liyong memberitahukan. Hahaha Cugo An Chi yang tertawa. Engkau tidak akan terikat dan engkau pun bukan pejabat tinggi istana. Tapi engkau adalah petugas khusus menghukum para pembesar yang korup dan menindas rakyat, oleh karena itu, aku akan memberimu sebuah medali emas tanda pengenalku. Para pembesar maupun menteri yang manapun harus memberi hormat kepadamu jika melihat tanda pengenalku, seandainya medali emas itu hilang dan dipungut orang lain, bukankah orang itu juga bisa bertindak seperti aku Han Liyong Cugo An Chi yang manggut-manggut. Engkau memang teliti, aku kagum kepadamu. Namun orang lain tidak bisa menggunakan medali emas tanda pengenalku, kenapa Tio Han Liyong heran? Engkau harus tahu, para pejabat tinggi harus apel setiap pagi di istana. Tentunya aku akan mengumumkan tentang dirimu, maka orang lain tidak bisa menggunakan medali emas tanda pengenalku itu. Oh oh Tio Han Liyong manggut-manggut mengerti, kemudian bertanya. Seandainya aku menyalahgunakan tanda pengenal itu, siapa yang akan menghukum diriku aku? Sahub Tan Lok Kong Chu mendadak sebab aku tahu engkau tidak akan menyalahgunakan tanda pengenal ayahku adik An Lok. Tio Han Liyong tersenyum eh. Han Liyong Cugo An Chi yang memandangnya. Seharusnya engkau memanggilnya adik A Ye Cheng, bukan adik An Lok. Maaf, aku sudah biasa memanggilnya adik An Lok. Kalau aku memanggilnya adik A Ye Cheng, rasanya agak jauh kakak Han Liyong, ujar An Lok Kong Chu cepat. Kalau begitu, engkau terus panggil aku adik An Lok saja agar dekat denganmu baik. Tio Han Liyong mengangguk ha-ha-ha Chu Kuan Chi yang tertawa terbahak-bahak, kemudian mengeluarkan sebuah medali emas berukiran sepasang naga, sebelahnya berukiran beberapa huruf berbunyi demikian tanda perintah kabar. Hab Liyong terimalah tanda perintah kuya, yang mulia, Tio Han Liyong segera bangkit berdiri. Kemudian setelah memberi hormat, barulah ia menerima tanda pengenal kaisar tersebut. Seraya berkata, hamba pasti melaksanakan tugas ini dengan baik. Apabila hamba menyalahgunakan tanda pengenal kaisar ini, maka hamba siap dihukum, bagus, bagus Chu Kuan Chi yang gembira sekali. Hahaha Han Liyong, kelak kalau engkau bertemu kedua orang tuamu, sampaikan salamku kepada mereka ya, yang mulia Tio Han Liyong mengangguk Han Liyong Chu Kuan Chi yang menatapnya dalam-dalam. Aku gembira sekali bertemu engkau, namun, sayang sekali engkau sudah mempunyai kekasih. Kalau tidak, aku pasti menjodohkan putriku kepadamu. Terima kasih, yang mulia, ucap Tio Han Liyong. Aku memang sudah punya kekasih, tapi aku tetap menganggap adik An Lok seperti adikku sendiri bagus, bagus Chu Tio An Chi yang memandang mereka. Sekarang kalian boleh kembali ke istana An Lok ya, ayah anda, ya, yang mulia, mereka berdua segera menuju istana An Lok kemudian duduk di taman bunga dan Lan Lan cepat-cepat menyuguhkan teh wangi. Silakan minum, Kong Chu dan Chuan muda ucap Lan Lan lalu meninggalkan tempat itu. Kakak Han Liyong, kini legalah hatiku ujar An Lok Kong Chu sambil tersenyum. Kesalahpahaman ayahku dengan ayahmu telah dijernihkan, lagi pula kini engkau boleh dikatakan sebagai wakil ayahku demi rakyat, sahut Tio Han Liyong. Kalau tidak aku tidak akan menerima tanda pengenal kaisar itu ayahku pun memikirkan nasib rakyat, maka mengutusmu untuk menghukum para pembesar korup yang menindas rakyat. Tugas itu memang cocok bagimu. Rakyat yang tertindas pasti senang sekali akan kehadiranmu, adik An Lok, ucap Tio Han Liyong sungguh-sungguh aku pasti melaksanakan tugasku itu sebaik mungkin, tidak akan mengecewakan rakyat. Tugas, kakak Han Liyong, An Lok Kong Chu tersenyum gembira. Oh ya, aku harap engkau sudi tinggal di sini beberapa hari, tinggal di sini beberapa hari ya, baiklah, Tio Han Liyong tersenyum. Aku akan menikmati kesenangan di istana An Lok ini. Betul-betul di luar dugaanku oh ya, aku harus mengembalikan giyok titipanmu itu, kakak Han Liyong, giyok itu ku berikan kepadamu, ujar An Lok Kong Chu dan menambahkan. Dengan menambahkan giyok itu pada dirimu, maka engkau tidak akan melupakan diriku, adik An Lok Tio Han Liyong memandangnya. Aku tidak akan melupakanmu selama-lamanya, percayalah tapi, wajah An Lok Kong Chu tampak burung. Setelah bertemu giyok Chu, engkau pasti melupakanku, tidak Tio Han Liyong tersenyum. Pokoknya aku tidak akan melupakanmu selama-lamanya, kakak Han Liyong, rasanya aku ingin bersamamu selama-lamanya, disik An Lok Kong Chu. Tapi, engkau sudah punya kekasih, aku, adik An Lok mendadak Tio Han Liyong memegang tangannya. Aku tetap baik terhadapmu. Terus terang aku, aku pun mencintaimu, tapi aku tidak mau mengkhianati cintaku terhadap giyok Chu. Aku harap engkau maklum dalam hal ini justru itu, aku semakin kagum padamu, An Lok Kong Chu memandannya dengan penuh rasa kasih sayang. Aku harap, suatu hari nanti kita akan berkumpul dan selama-lamanya tidak akan berpisah. Adik An Lok, kakak Han Liyong, setelah engkau pergi nanti, jangan lupa kemari lagi menengoku. Kalau engkau tidak kemari, aku pasti pergi mencarimu dalam rimba persilatan. Adik An Lok ujar Tio Han Liyong berjanji, kelak aku pasti kemari lagi menengokmu, percayalah aku percaya, aku percaya sepenuhnya, An Lok Kong Chu menatapnya dengan mesra kakak Han Liyong, aku, aku cinta kepadamu, aku, pasti menunggu kedatanganmu adik An Lok, Tio Han Liyong menggenggam tangannya rat-rat, aku pasti kemari lagi kelak untuk menengokmu, terima kasih. Kakak Han Liyong, terima kasih. Beberapa hari kemudian, Tio Han Liyong berpamit kepada Tsu Go An Chiang dan An Lok Kong Chu, setelah itu barulah ia meninggalkan istana An Lok, An Lok Kong Chu mengantar kepergiannya dengan air mati berderai-derai. Tio Han Liyong melakukan perjalan ke arah timur, dan tiga hari kemudian ia sudah tiba di kota Ginlem. Kota tersebut cukup besar, namun tampak agak sepi tidak begitu banyak para pedagang, tapi begitu banyak gemel di pinggir jalan. Betapa herannya Tio Han Liyong menyaksikan itu, maka ia mampir di sebuah kedai teh yang amat sepi itu. Cuan mau minum arak apa? Tanya seorang lelaki berusia lima puluhan. Arak wangi, sahut Tio Han Liyong. Kemudian ia menengok ke sana kemari, tapi tidak tampak tamu lain, bahkan tidak tampak pelayan pula. Cuan, ini arak wangi simpananku, silakan mencicipinya ucap lelaki itu. Terima kasih Tio Han Liyong meneguk arak wangi itu, lalu bertanya, Paman, kenapa kedai ini sepi sekali lima tahun lalu, kedai arak wangi ini ramai sekali, lelaki itu memberitahukan. Namun sekarang sepi sekali, bahkan seluruh kota pun sepi sekali, kenapa begitu? Tanya Tio Han Liyong. Lima tahun lalu, pembesar di kota ini amat adil dan bijak lelaki itu memberitahukan. Maka penduduk di kota ini hidup makmur, tapi kemudian pembesar itu pensiun, yang menggantikan beliau adalah pembesar Liyong. Tak disangka sama sekali, pembesar Liyong menerima sogokan para hartawan di kota ini setelah itu pajak apapun dinaikkan. Banyak yang tidak mampu membayar pajak, sehingga rumah mereka disita, akhirnya mereka menjadi gelandangan di pinggir jalan dan hidup mereka terluntah-luntah, oh Tio Han Liyong mengerutkan kening. Maaf, Paman adalah pemilik kedai arak ini ya, lelaki itu mengangguk. Sudah tiga turunan kami tinggal di kota ini dan mengelola kedai arak ini. Kalau begitu, Paman pasti kenal mereka yang tersita rumahnya, tanya Tio Han Liyong. Aku kenal mereka semua, bahkan aku sering memberi mereka makanan. Namun, pemilik kedai arak menggeleng-gelengkan kepala. Kini aku sudah mulai miskin, tidak mampu membantu mereka lagi, Paman tidak punya anak-punya anak lelaki satu, tapi, lah menghela nafas panjang. Beberapa tahun lalu, anakku itu pernah ikut ujian di kota raja, namun gagal meraih gelar cenggoan, sarjana, sehingga membuatnya putus asa, maka dia hidup menyendiri di pinggir kota, oh Tio Han Liyong manggut-manggut. Anak Paman itu sudah berkeluarga belum, Paman Tio Han Liyong menatapnya. Bisakah Paman pergi memanggilnya kemari? Tentu bisa, tapi, pemilik kedai arak mengerutkan kening. Untuk apa dia dipanggil kemari? Aku ingin minta bantuannya sahut Tio Han Liyong. Tuan, pemilik kedai arak menggeleng-gelengkan kepala. Anakku itu tidak bisa membantu apa-apa, sebab dia siucai, sastrawan, miskin. Paman Tio Han Liyong tersenyum seraya bertanya, apa cita-citanya kalau dia berhasil meraih gelar sarjana beberapa tahun lalu. Terus terang, dia, dia bercita-cita menjadi pembesar kota ini, agar penduduk kota ini terlepas dari kemiskinan. Oleh karena itu, Paman harus segera pergi memanggilnya, ujar Tio Han Liyong dengan serius. Itu pemilik kedai arak tanpa ragu. Paman nesak Tio Han Liyong. Biar bagaimanapun, Paman harus segera pergi memanggilnya kemari. Itu pemilik kedai arak memandang ke langit. Kalau aku pergi sekarang, harus sore baru bisa kembali. Bagaimana dengan kedai arakku ini aku akan menjaga di sini, sahut Tio Han Liyong. Pemilik kedai arak menatapnya, sejenak kemudian barulah mengangguk seraya berkata dengan sungguh-sungguh anak muda, aku harap engkau tidak mempermainkan diriku yang sudah cukup tua ini. Jangan khawatir Tio Han Liyong tersenyum. Aku tidak akan mempermainkan Paman. Baiklah, engkau boleh tunggu di sini. Aku berangkat sekarang. Pemilik kedai arak itu langsung pergi. Sedangkan Tio Han Liyong terus duduk di tempat sambil menikmati arak wanginya. Berselang beberapa saat kemudian, tampak seorang gadis berusia dua puluhan memasuki kedai arak itu. Gadis itu berparas cantik dan berpakaian sederhana. Ketika melihat Tio Han Liyong duduk seorang diri, terbelalatlah gadis itu. Maaf, ucapnya. Di mana Paman lo? Paman lo Tio Han Liyong tertegun. Maksud nona pemilik kedai arak ini ya, Paman lo sedang pergi memanggil putranya kemari. Oh gadis itu mengerutkan kening dan tampak tercengang. Kenapa Paman lo pergi memanggilnya? Karena aku ingin minta bantuannya jawab Tio Han Liyong. Oh ya, bolahkah aku tahu siapa nona namaku Sui Ing? Gadis itu memberitahukan. Ayahku kawan baik Paman lo ayahku menyuruhku kemari beli arak. Oh 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 Tio Han Liyong manggut-manggut. Nona Sui Ing, silakan duduk. Aku ingin bercakap-cakap sebentar, tapi, Sui Ing tampak ragu. Namun kemudian duduk juga di hadapan Tio Han Liyong. Maaf aku belum tahu nama anda. Namaku Tio Han Liyong, jadi anda menunggu Paman lo ya. Nona Sui Ing kenal putranya tentu kenal, bahkan kami berteman sejak kecil, Sui Ing memberitahukan. Sejak dia gagal meraih gelar sarjana, maka dia pun jarang ke rumah menemui ku lagi. Padahal ayahku tidak mempermasalahkan itu, namun dia yang merasa malu kepada ayahku, Nona Sui Ing, apa pekerjaan ayahmu ayahku pedagang besar di kota ini, tergolong hartawan juga. Tapi Sui Ing menghela nafas panjang. Kini ayahku sudah bangkrut, maka jatuh miskin itu pun dikarenakan sering membantu para gelandangan. Tapi ayahku sama sekali tidak menyesal, oh oh Tio Han Liyong manggut-manggut. Bagus itu bagus sekali oh ya, kelihatannya Nona mempunyai hubungan istimewa dengan putra Paman lo itu ya, Sui Ing mengangguk perlahan. Kami berdua merupakan sepasang kekasih, namun sejak dia gagal ujian di kota raja, sejak itu pula dia jarang ke rumah, bahkan pindah ke pinggir kota, Nona Sui Ing tanya Tio Han Liyong. Bolehkah aku tahu siapa namanya dia bernama Lotek Wang, Nona Sui Ing, ujar Tio Han Liyong sungguh-sungguh aku pasti membantu kalian, percayalah membantu kami? Maksudmu Sui Ing heran. Membantu kalian terangkap menjadi suami istri yang hidup bahagia, jawab Tio Han Liyong sambil tersenyum dan menambahkan. Bahkan kota ini pun akan terlepas dari kemiskinan dan tindak korup dari pembesar itu, Oh Sui Ing menatapnya, kemudian menggeleng-gelengkan kepala sambil bergumam. Itu, itu bagaimana mungkin percayalah kepada ku engkau, Sui Ing bangkit berdiri oh ya, Kalau Teg Wong kemari, tolong beritahukan kepadanya bahwa aku kemari baik, Tio Han Liyong mengangguk aku mohon diri, ucap Sui Ing lalu meninggalkan kedai arak itu, sedangkan Tio Han Liyong tetap duduk di tempat berselang beberapa saat. Kemudian, muncul seorang tua bersama Sui Ing ke kedai arak itu. Tio Han Liyong segera bangkit berdiri, Sedangkan orang tua dan Sui Ing menghampirinya anak muda. Orang tua itu menatapnya seraya memperkenalkan diri aku adalah Tio Yaw Song. Dia putriku, Paman Tio panggil Tio Han Liyong. Silakan duduk NGMM Tio Yaw Song. Manggut-manggut sambil duduk kita sama-sama marga Tio, Maka engkau tak perlu sungkan-sungkan. Terima kasih, Paman anak muda. Ada apa lo tua itu pergi memanggil putranya? Aku ingin minta bantuan kepada putranya. Oh Tio Yaw Song menatapnya dalam-dalam. Dia seorang sastrawan. Apa yang dapat dia bantu daya pikirannya? Sahut Tio Han Liyong. Dia harus memikirkan apa untuk mutanya Tio Yaw Song heran. Kalau dia sudah kemari, Paman akan mengetahuinya, jawab Tio Han Liyong agak misterius. Aku, Tio Yaw Song menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak habis pikir Paman Tio Han Liyong tersenyum. Tadi Nona Sui In bilang, Paman adalah mantan pedagang besar dan tergolong hartawan, ya, Tio Yaw Song mengangguk sambil menghela nafas panjang. Tapi kini aku sudah bangkrut, boleh dikatakan aku sudah jatuh miskin, tidak lama lagi rumahku pasti disetak oleh pembesar Liyong yang kejam itu. Oh, oh, Tio Han Liyong manggut-manggut. Anak muda, tanya Tio Yaw Song mendadak. Sebetulnya engkau berasal dari mana? Paman Tio Han Liyong tersenyum. Nanti Paman akan mengetahuinya kok. Tio Yaw Song menggeleng-gelengkan kepala. Engkau misterius sekali. Namun aku yakin engkau bukan orang jahat. Paman, aku bukan orang jahat. Aku justru ingin menolong para penduduk di kota ini. Apa Tio Yaw Song terbelalak? Anak muda jangan main-main kalau pembesar Liyong mendengarnya. Engkau pasti dihukum Tio Han Liyong. Cuma tersenyum di saat bersamaan munculah Lawa Sam bersama putranya, Lotek Wang. Begitu melihat Tio Yaw Song dan putrinya berada di situ, Lawa Sam tertawa gelak. Hahaha angin apa yang membawamu kemari tadi aku menyuruh putriku kemari membeli arak tapi engkau tidak ada, sahut Tio Yaw Song sambil melirik Tio Han Liyong. Yang ada di sini pemuda itu, putriku memberitahukan, maka aku kemari bersamanya, Oh Oh Lawa Sam duduk, lalu memperkenalkan putranya. Anak muda, ini putraku, Lotek Wang. Saudara lo, selamat bertemu ucap Tio Han Liyong sambil memberi hormat. Saudara, Lotek Wang menatapnya dengan penuh perhatian, ada urusan apa engkau menyuruh ayahku memanggilku kemari aku ingin minta bantuanmu, sahut Tio Han Liyong. Kalian duduklah, janganlah bercakap-cakap sambil berdiri ujar Lawa Sam. Lotek Wang dan Tio Han Liyong segera duduk. Usia Lotek Wang lebih tua beberapa tahun dari Tio Han Liyong, namun Tio Han Liyong lebih tampan, saudara tanya Lotek Wang. Apalah yang dapatku bantu tadi dia sudah bilang, sahut Tio Yaw Song. Dia membutuhkan daya pikirmu, daya pikirku Lotek Wang tercengang. Saudara lo sekolah begitu tinggi, tentunya daya pikirmu amat luar biasa. Maka alangkah baiknya diterapkan demi menegakkan keadilan sahut Tio Han Liyong. Bukankah saudara lo ingin menjadi pembesar di kota ini? Aduh saudara, wajah Lotek Wang langsung berubah pucat pias, lalu menengok ke sana kemari, seakan khawatir ucapan Tio Han Liyong tadi terdengar oleh orang lain. Lotio Han Liyong terheran-heran. Ada apa saudara, jaga mulutmu baik-baik tegur Lotek Wang. Kalau sampai para pengawal pembesar Liyong mendengar, engkau pasti celaka, saudara lo Tio Han Liyong mengerutkan kening. Kenapa kalian begitu takut kepada pembesar lalim itu kami? Lotek Wang menggeleng-gelengkan kepala. Pembesar Liyong amat berkuasa di kota ini, dan para pengawalnya pun sering bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, sebetulnya kalian tidak usah takut, potong Tio Han Liyong, Oh ya, kenapa kalian tidak mengadu kepada atasan pembesar Liyong itu berarti kami cari mati, Lotek Wang menarik nafas panjang. Ah 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 siapa yang berani melawan pembesar Liyong begini, ujar Tio Han Liyong dengan suara rendah. Paman lo dan paman Tio mengumpulkan semua gelandangan, setelah itu saudara lo membawa mereka ke tempat sidang pembesar Liyong untuk unjuk rasa, hah mulut Lotek Wang ternganga lebar, begitu pula yang lain, kemudian memandang Tio Han Liyong dengan matel terbeliak lebar, itu berarti cari mati, saudara lo Tio Han Liyong menggeleng-gelengkan kepala. Engkau sama sekali tidak punya keberanian, bukan tidak punya keberanian, melainkan kami akan mati sia-sia, sahut Lotek Wang dan menambahkan. Karena para pengawal itu akan membunuh kami. Bagaimana mungkin kami dapat melawan mereka? Aku bersedia membantu kalian ujar Tio Han Liyong. Percayalah engkau Lotek Wang menatapnya. Bagaimana mungkin kami dapat mempercayai mu anak muda Tegur Lo Ahsen pemilik kedai Arak itu? Kami semua sudah hidup tertekan, engkau jangan menambah masalah lagi untuk kami paman lo. Aku, anak muda Tio Yaw Song menatapnya seraya bertanya, berdasarkan apa engkau menyuruh kami melakukan itu tentunya berdasarkan kebenaran dan keadilan jawab Tio Han Liyong dan melanjutkan. Juga berdasarkan ilmu silatku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku berani menyuruh paman lo dan paman Tio melakukan itu engkau mahir ilmu silat tanya Tio Yaw Song. Ya, Tio Han Liyong mengangguk dapatkah engkau mengalahkan para pembesar liok tanya Tio Yaw Song lagi. Itu sudah pasti. Kalau tidak aku pun tidak akan berani membicarakan itu, sahut Tio Han Liyong. Adik Han Liyong, panggil lo Sui Ing marga kita sama, aku lebih besar darimu. Pantas aku memanggilmu adik Han ya, kakak Sui Ing, Tio Han Liyong manggut-manggut. Baik, aku mempercaya mu, ujar Tio Sui Ing hahaha Tio Yaw Song tertawa gelak putriku saja mempercayainya, apalagi aku tentunya lebih mempercayainya. Hahaha lo ahsem tertawa terbahak-bahak kalau begitu aku pun tidak mau ketinggalan adik Sui Ing. Lo Teg Wong menatapnya dengan mesra engkau berani mempercayainya. Kenapa aku tidak kakak Teg Wong? Wajah Tio Sui Ing berseri. Terima kasih, Han Liyong tanya Tio Yaw Song. Apa rencanamu sekarang? Mulai sekarang Paman Tio dan Paman lo mengumpulkan para gelandangan, besok pagi bersama saudara lo menuju tempat sidang pembesar Liyong. Kalian semua harus berteriak-teriak memprotes tindakan pembesar Liyong. Kalau para pengawalnya berani main senjata, barulah aku muncul baik, Tio Yaw Song mengangguk Han Liyong. Mati hidupnya kami esok pagi berada di tanganmu. Mudah-mudahan engkau tidak cuma omong kosong aku belum sinting atau gila, sahut Tio Han Liyong sambil tersenyum. Pokoknya ada kejutan untuk kalian esok kakak. Teg Wong ujar Tio Sui Ing mendadak aku ikut juga esok pagi, adik Sui Ing, Lo Teg Wong mengerutkan kening. Tidak apa-apa, ujar Tio Han Liyong. Biar dia ikut esok pagi, sebab merupakan suatu pengalaman baginya, itu, akhirnya Lo Teg Wong mengangguk. Baiklah terima kasih. Kakak Teg Wong ucap Tio Sui Ing dengan wajah berseri terima kasih, pagi itu tampak para gelandangan yang dipimpin Loa Sem, Tio Yaw Song, Lo Teg Wong, dan Tio Sui Ing berbaris rapi menuju kantor sidang pembesar Liyo. Kejadian tersebut tentunya amat menggemparkan warga kota itu, bahkan di antaranya ada yang bertanya langsung kepada Loa Sem dan Tio Yaw Song. Ada apa Lo Tua mau unjuk rasa di kantor sidang? Liyo Tai Jin jawab Loa Sem memberitahukan, sudah sekian tahun kita hidup tertekan, maka kini sudah saatnya kita bangkit untuk melawan kelalaman Liyo Tai Jin. Lo Tua engkau, mau cari mati lebih baik mati daripada hidup tertekan? Lihatlah mereka Loa Sem menunjuk para gelandangan, sebelumnya mereka bukan gelandangan, karena tidak mampu membayar pajak yang begitu tinggi, akhirnya rumah mereka disita oleh Liyo Tai Jin, lalu dijual kepada para hartawan, sehingga mereka menjadi gelandangan betul teriak warga kota itu penuh semangat. Kawan-kawan mari kita bergabung dengan mereka warga kota golongan menengah mulai bergabung dengan Loa Sem. Mereka menuju kantor sidang Liyo Tai Jin sambil berteriak-teriak memprotes tindakan pembesar itu sampai di depan kantor sidang itu, tampak puluhan pengawal Liyo Tai Jin sudah menjaga ketat. Kalian semua ingin memberontak bentak pemimpin pengawal. Tidak takut akan dihukum sesungguhnya pajak untuk kota ini tidak begitu tinggi, tapi Liyo Tai Jin telah menaikan demi memperkaya diri sendiri sahut Loa Tek Wong dengan berani. Dia telah menyalahgunakan wawenangnya, dia bentak pemimpin pengawal. Ayo cepat bubar kalau tidak, kami akan tangkap kalian kami ingin menemui Liyo Tai Jin seru Loa Tek Wong. Sebelum menemui Liyo Tai Jin, kami tidak akan bubar mau apa kalian menemui Liyo Tai Jin tanya pemimpin pengawal sambil mengerutkan kening. Menuntut keadilan sahut Loa Tek Wong. Di saat bersamaan, dari dalam kantor sidang itu berjalan keluar Liyo Tai Jin, lalu bertanya kepada pemimpin pengawalnya. Mau apa mereka? Mereka sedang unjuk rasa, jawab pemimpin pengawal sambil memberi hormat. Tai Jin, apa yang harus ku perbuat terhadap mereka? Bersambung ke bagian 20.